Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen disini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency Apa kabar kan hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja Teman-teman kita melihat Bitcoin masih stay kurang lebih di angka 43 ribu dolar Kita cenderung hanya sideways selama beberapa hari terakhir Tidak lain dan tidak bukan menurut saya adalah karena ekspektasi mengenai spot Bitcoin ETF gitu ya Kita sudah mendekati keputusan spot Bitcoin ETF, semuanya sepertinya sudah memposisikan dirinya sesuai dengan keinginan mereka Sehingga untuk sekarang sepertinya volatility di market itu sangat kecil karena semuanya menunggu apa yang akan terjadi selama beberapa hari ke depan menjelang keputusan spot Bitcoin ETF Dan juga kita melihat altcoin, walaupun Bitcoin tidak bergerak terlalu jauh, altcoin cenderung terkoreksi cukup dalam Nah saya mungkin bakalan membahas di video altcoin Indonesia nanti apa kira-kira penyebab hal tersebut terjadi Diikuti juga apa yang kira-kira bisa kita memanfaatkan dengan situasi yang ada sekarang Tapi untuk video ini tentu kita bakalan membahas spesifik untuk Bitcoin, kira-kira apa yang sedang terjadi di belakang layar Diikuti juga dengan price actionnya So, stay tune terus sampai akhir video Sekarang kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,61 triliun dolar Atau turun sekitar 2,64% Nah di top 10 coin sendiri kita melihat semuanya juga dalam keadaan merah Penurunannya ranging antara 1,6% hingga kurang lebih 8% So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini Nah yang pertama teman-teman saya pengen bahas dulu kira-kira event dan data ekonomi penting apa sih Yang perlu kita waspadai selama minggu ini Dan untuk highlight utamanya menurut saya nanti akan ada di hari Kamis Tanggal 11 Januari 2024 teman-teman Dimana pada hari itu kita akan mendapatkan data core inflation rate year on yearnya Diikuti inflation rate year on year Dan juga ada beberapa data yang medium impact yaitu adalah continuing jobless claim dan juga initial jobless claim Juga CPI bulanan teman-teman Tetapi yang high impact itu adalah data inflation rate year on year dan juga core inflation rate year on yearnya Nah kalau misalnya kita lihat ekspektasinya teman-teman Core inflation rate itu diekspektasikan mengalami penurunan dari 4% menjadi 3,8% Tetapi menariknya untuk inflation rate nya sendiri justru diekspektasikan mengalami kenaikan dari 3,1% menjadi 3,2% Nah ideally teman-teman kita mau melihat angka inflation rate itu tidak mengalami kenaikan Kalau kita mau melihat ada sentimen positif untuk market Kita mau melihat minimal stay di angka 3,1% Diikuti core nya mengalami penurunan ke 3,8% Itu menurut saya saja sudah cukup untuk membuat market membuat semacam reaksi positif Lebih baik lagi kalau kita justru melihat inflation rate disini mengalami penurunan dari 3,1% menjadi 3,3% Atau 2,9% Itu menurut saya akan menciptakan semacam rally Terutama di stock market Amerika Serikat dan juga kemungkinan gold Nah kita tahu bahwa secara overall secara general gitu ya Stock market Amerika Serikat itu dapat mempengaruhi pergerakan kripto General trend nya gitu ya Kalau misalnya stock market US itu bullish trend gitu ya Kita juga melihat biasanya Bitcoin juga menyusul Mendapatkan hal yang sama Nah kita melihat sekarang stock market Amerika Serikat itu cenderung terkoreksi memang Tapi kita sudah dekat dengan area all time high Nah kalau kita sudah mampu untuk break di area all time high baru Maka itu harusnya akan membuat investor semakin risk on gitu ya Dan kemungkinan akan start untuk melakukan taking profit di sahamnya Dan bisa saja digeser ke kripto Khususnya mungkin ke Bitcoin Ya karena Bitcoin tentu saja mungkin secara resiko Volatility itu tidak terlalu besar Mirip-mirip mungkin dengan saham Tapi saham juga kalau kita bandingkan Volatility nya masih jauh sebenarnya dibandingkan dengan Bitcoin Tapi lebih baik Bitcoin daripada altcoin Karena altcoin volatility nya itu gila banget gitu ya Satu hari dua hari saja Bisa menciptakan mungkin penurunan atau kenaikan beberapa puluh persen So mungkin kalau investor-investor yang kelas kakap tidak terlalu suka dengan hal tersebut Karena walaupun rewardnya cukup besar Tapi resiko yang dihadapi juga besar Mereka bisa kehilangan aset mereka dalam sekejap itu mungkin 20-30% Dan itu mungkin mereka tidak mau lakukan Ya jadi mungkin lebih prefer masuknya ke Bitcoin Dan barulah ketika Bitcoin sudah mulai start kembali naik Kembali ke old time high yang baru Nah orang-orang cari lagi kira-kira aset mana nih yang lebih worth it untuk diambil Maka di roll ke altcoin Nah makanya ada fase teman-teman Ada fase awalnya di Bitcoin Masuk ke Ethereum Baru masuk ke top altcoin Top market cap ya Ya top 20, top 30 Baru sisanya kita akan masuk ke full blown alt season Yang biasanya pada saat itu semuanya bakalan naik Baik itu meme coin ke altcoin yang micro cap Yang sudah besar market capnya Semuanya naik intinya seperti itu Gitu ya Dan juga teman-teman Hari Jumatnya kita juga akan kedatangan data PPI Jadi untuk minggu depan Oh bukan minggu depan Tapi minggu ini Volatility-nya sebenarnya ada beberapa katalis Pertama bisa disebabkan oleh CPI disini Oke Tapi juga jangan sampai lupa Selambat-lambatnya tanggal 10 Januari ini Kita akan mendapatkan keputusan spot Bitcoin ETF Apakah akan di-decline atau di-approve Nah itu tentunya akan menciptakan volatility yang sangat besar Terutama di market crypto So minggu ini akan menjadi minggu yang sangat exciting menurut saya So kalau misalnya teman-teman yang merupakan traders Ya ini mungkin bisa dijadikan sebagai sebuah peluang Kalau misalnya kalian mengerti apa yang kalian lakukan ya Untuk mendapatkan setup Atau mendapatkan harga yang murah Kalau ternyata teman-teman Misalnya kita melihat spot Bitcoin ETF itu di-decline Amit-amit ya Kalau ditolak Kita bisa melihat ada bloodbath Ada Semacam dump yang luar biasa besar Itu ya Karena ternyata ekspektasinya tidak sesuai dengan kenyataan Dimana justru spot Bitcoin ETF itu di-decline Walaupun untuk sementara Sebagian merasa bahwa harusnya bakalan di-approve Tapi kalau amit-amit ditolak Kita bisa melihat ada dump yang luar biasa dalam Outcoin juga kemungkinan bakalan crush lumayan dalam Dan itu bisa menjadi peluang gitu ya Untuk teman-teman menyerok Baik itu investor maupun traders Gitu ya Mungkin yang sedang mencari posisi di angka tertentu Mungkin bisa dapat ketika hal tersebut terjadi Ya itu kalau misalnya kita ke-decline Kalau misalnya ke-approve ya Kita bisa mungkin melihat semacam pump gitu ya Dan itu mungkin juga bisa dimanfaatkan oleh para scalper Jadi ya ini akan menjadi migwek sangat exciting menurut saya Yang kedua teman-teman ini singkat saja Bahwa walaupun kita melihat ada volatility Yang tidak terlalu besar di crypto selama beberapa hari terakhir Terutama 24 jam terakhir Tapi itu saja sudah cukup untuk membuat likuidasi sebesar 204 juta dolar Teman-teman Dan angka yang besar itu sekarang tidak datang hanya di Bitcoin Tapi juga altcoin Karena kita memang melihat altcoin koreksinya lebih dalam daripada Bitcoin Dan ini kembali menggambarkan bahwa banyak sekali traders yang eager Untuk mendapatkan cuan yang sangat banyak dengan menggunakan leverage yang sangat besar Perlu kalian ingat teman-teman ketika ada event sebesar spot Bitcoin ETF approval Biasanya pasti akan banyak sekali manipulasi yang dilakukan Sehingga saya mau sampaikan Kalau misalnya kalian tidak mengerti cara memanage resiko Dan juga tidak berpengalaman menghadapi situasi seperti ini Please stay away from the market terlebih dahulu At least tunggulah spot Bitcoin ETF ke approvalnya itu dikeluarkan Baru kalian mencari syarat baru Jangan kalian paksakan sebelumnya Karena bisa saja kalian mendapatkan stop loss berkali-kali Hanya karena terjadi manipulasi weak ke atas dan juga ke bawah Dan saya rasa itu masih akan berlanjut Sampai nanti kita melihat keputusan dari spot Bitcoin ETF Dan juga teman-teman Ada sebuah clue lagi menurut market Tentang SEC yang harusnya akan sudah meng-approach spot Bitcoin ETF Yaitu adalah mereka kembali memberikan tweet Untuk mencegah orang-orang itu FOMO teman-teman Nah menurut sebagian orang Ini juga lah yang dilakukan oleh SEC Ketika kemarin itu melakukan approval Bitcoin future ETF Pada saat itu sebelum di-approve Sebelum diumumkan di-approve Mereka juga melakukan hal yang serupa Memberikan semacam warning terlebih dahulu Supaya orang-orang tidak FOMO Harus melakukan riset sendiri dan seterusnya Jadi dengan adanya hal ini Membuat orang lebih yakin lagi bahwa Harusnya approval spot Bitcoin ETF itu sudah dekat Dan selambat-lambatnya teman-teman Kita akan lihat keputusannya Itu di tanggal 10 Januari Nah kenapa saya katakan selambat-lambatnya Karena sebenarnya sebelum tanggal 10 pun itu bisa diumumkan Tetapi paling lambat tanggal 10 karena final deadline Untuk salah satu aplikasi spot Bitcoin ETF Itu memang di tanggal 10 Januari nanti Jadi itu juga akan menjadi Tentunya hal yang ditunggu-tunggu oleh para investor Tetapi kemudian Kalau kita misalnya bicara Hal yang terjadi di belakang layar teman-teman Selain kita melihat stok Bitcoin yang berada di dalam exchange Itu terus menerus tergerus Kita juga melihat Orang-orang yang membeli Sekarang juga rata-rata Bukan para spekulan Melainkan para long-term investor Terlihat dari data ini Bitcoin long-term holder supply Itu terus mengalami kenaikan yang eksponensial Dan jika kalian perhatikan Sekarang sudah ada kurang lebih 76% Lebih dari 3 per 4 Bitcoin yang berada di sirkulasi Yang sudah dibeli oleh orang dan di hold Itu sekarang sudah dipegang oleh long-term holder Atau pemegang jangka panjang Jadi hanya ada tersisa kurang lebih 20-an persen lagi Yang bisa diperjualbelikan teman-teman Sekali lagi Fundamental Bitcoin Itu terus menerus membaik Gitu ya Bisa kita lihat dari data-data yang ada Simpelnya teman-teman Sekali lagi Ini adalah Hanya membahas soal Supply dan demand Supplynya terus menerus menipis Barangnya semakin langka Demandnya ada terus Dan kemungkinan besar Demandnya akan lebih besar Di masa yang akan datang Apa yang akan terjadi ke harganya Kita akan melihat Kenaikan harga di Bitcoin As simple as that Oke Jadi Itu yang sudah terjadi di belakang layar Stock Bitcoin yang berada di exchange Terus menerus tergerus Yang sudah membeli pun Itu rata-rata sudah menjadi long-term holder Which menurut saya akan menjadi Sebuah hal yang sangat baik Dan akan mendukung teori Di mana kita akan melihat Bitcoin Break di atas area 100 ribu dolar Mungkin dalam kurun waktu Satu atau Dua tahun ke depan Jadi itu adalah beberapa data Dan berita hari ini Yang ingin saya sampaikan Untuk kalian Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin Dan saya ingin mulai Mungkin langsung saja Dari one hour chart So Apa yang terjadi Selama dua hari terakhir Kemarin saya tidak sempat Membuat video Jadi baru hari ini Kita akan update lagi Tapi sebenarnya tidak banyak Yang baru menurut saya Bahwa saya sampaikan Di video terakhir Kalau misalnya Teman-teman mendapatkan Ada breakout Di area trendline disini Ini mungkin bisa menjadi Setup untuk long Gitu ya Dan ini Antara dua Teman-teman Kalau misalnya masuk disini Oke Kalau masuk disini Invalidasinya Baru akan terjadi Jika kita Breakdown Di bawah area 43 ribu disini Karena Kita baru berarti Sudah fix Kembali Di bawah trendline yang ada Nah untuk sementara Teman-teman Sebenarnya Pergerakan Yang kita lihat Di bitcoin ini Sangat tidak ideal Untuk kita trade Gitu Kenapa? Karena pergerakannya Cenderung Tanpa ada volume Yang signifikan Gitu ya Breakout yang kita lihat Disini pun Cenderung sideways So kalau misalnya Teman-teman yang mengerti Secara price action Harusnya Ketika melihat Hal ini terjadi Ini mungkin Sudah start untuk Sedikit cautious Gitu Sedikit waspada Dan mungkin Menggeser stop lossnya Ke area entry Secepatnya Nah itu Kalau yang mengerti Melihat price action Dan cara Memanage posisi Tapi Kalau pun yang tidak Gitu ya Kalau pun yang masih Menahan Posisinya yang mungkin Buy di sekitaran Area disini Menurut saya Selama area trendline ini Mampu kita pertahankan Gitu ya Kita masih mempunyai Chance terus Mendapatkan bounce Dari sini Why Karena Pertama Teman-teman Ini adalah area Horizontal support Yang kedua Kita juga Sedang mendapatkan Retest dari Sebuah trendline Yang berarti Ada dua Support sekaligus Nah Barulah menurut saya Senario Dimana kita akan Mengalami kenaikan Dari sini Itu terinvalidasi Apabila kita Mampu melihat One hour candle Itu closing Di bawah area 43.000 dolar Nah kalau misalnya Sampai hal tersebut Terjadi Maka menurut saya Kita minimal Akan kembali Nge-retest Ke area lower trendline Yang kalau kita Rapikan di sini Ya kurang lebih Ada di sekitaran Area 41.700an Gitu ya Kalau ini mampu Kita break Saya rasa 40.000 sampai 39.000 Itu akan Segera hadir Walaupun Menurut saya Selama beberapa hari Kedepan Kita juga Masih akan melihat Bitcoin itu Cenderung sideways Saja teman-teman Karena sekali lagi Semua orang Kemungkinan sekarang Sudah menunggu Baru akan Mengambil Keputusan baru Mungkin ketika Spot Bitcoin ETF itu Keputusannya Diambil Apakah akan Didenay Atau Di-approve Selagi hal tersebut Belum terjadi Kita kemungkinan Akan melihat Banyak sekali Pergerakan yang Zigzag seperti ini Kalaupun ada Breakdown dan juga Breakout Kemungkinan hanya Semacam week Untuk menjemput Likuidasi So please Kalau misalnya Teman-teman masih Mempunyai posisi Harus aware Dengan resiko Dimana akan ada Banyak manipulasi Yang terjadi Selama beberapa hari Kedepan Dan Jangan menggunakan Leverage yang terlalu besar Ketika trading Dalam keadaan Seperti ini Jadi intinya Dari segi Price action Teman-teman Karena sekarang Kita berada Di area Double support Pertama area Horizontal support Yang kedua Area Trading disini Maka untuk Short term Saya harus katakan Saya expect Bitcoin Untuk kembali Mengalami Kenaikan Dari sini Antara kita Akan langsung Naik dari sini Atau kita akan Membuat semacam Reversal pattern Terlebih dahulu Seperti yang mungkin Bisa kita lihat disini Double bottom Ini juga double bottom Kita juga Berpotensi Melakukan hal tersebut Gitu ya Atau mungkin Semacam inverse Hand shoulder Baru start Untuk kembali Naik lagi ke atas Dan Kemungkinan Kembali Ngetes ke area Sekitaran 44.400 Yang kalau Mungkin kita Break dengan Volume Kita bisa aja Kembali Ngetes ke area Upper channel Di sekitaran 46.000 Invalidasinya Sekali lagi Sesimpel Kalau kita melihat One hour candle Kembali closing Di bawah area 43.000 Dan start Untuk consolidate Berarti Posisi yang kita Buka disini Itu harusnya Bahkan kita close Dalam keadaan Loss Gitu ya So itu aja Yang perlu saya sampaikan Di video hari ini Teman-teman Terima kasih Untuk kalian yang sudah Menonton sampai selesai See you in the next video Bye bye